Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qinun Dan menyenangkan Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab dari nol ya Part 2 Di part yang pertama kita telah menjelaskan garis besar ya Gembaran umum cara atau alur belajar bahasa Arab Nah di part 2 ini kita akan membahas isim dan ciri-cirinya ya Nah seperti apa pembahasannya kita saksikan sampai selesai Pertama disini adalah isim ya ismun kata benda Jadi dalam kalimat terdiri dari 3 komponen utama Yang pertama adalah ismun kata benda Fi'alun kata kerja Kemudian huruf Harfun kata sambung atau huruf ya Nah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara singkat Secara sederhana agar gampang dipahami dan bisa dipraktekan ya Tentang isim itu seperti apa Nah dalam ilmunahu Secara sederhana kita terjemahkan Atau kita akan menjelaskan Kalimat terjemahkan Kalimat terjemahkan Jadi al-ismu isim huwa adalah kalimatun kata dalat yang menunjukkan Al-ismu itu adalah kalimatun kata dan tidak berkaitan Tidak berkaitan dengan waktu Nah apa maksudnya menunjukkan makna tertentu tidak berkaitan dengan waktu Nah perhatikan contoh berikut ini Nah perhatikan disini kata ustazun Guru Di masa lampau ustazun Di masa sekarang tetap ustazun Di masa yang akan datang tetap ustazun Tidak berubah Itu namanya Tidak berkaitan dengan waktu Ini nama orang ya ustazun Guru Atau profesi ya Atau khailun Nama hewan khailun itu artinya adalah kuda Nah di masa lampau tetap khailun Di masa sekarang khailun Masa yang akan datang tetap khailun Tidak pernah berubah bentuk kata khailun ini Itu namanya Tidak berkaitan dengan waktu Atau bendama didaftarun Buku catatan Nah di masa lampau Di masa yang telah berlalu Yang telah berlalu Tetap daftarun Yang sedang berlangsung tetap daftarun Atau yang akan datang tetap daftarun Tidak berubah Ini namanya Tidak berkaitan dengan waktu Atau asyarun pohon ya Di masa lampau masa sekarang Atau yang akan datang tetap sama Asyarun Ini bentuk jamang daripada Sajaratun Paham ya Baik Nah Kata benda Memiliki tanda-tanda ya Alamatul ismi Tanda kata benda Jadi walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya Asalkan kita mengetahui tanda-tanda Daripada kata benda itu Maka kita bisa pastikan Oh ini kata benda Oh ini kata kerja Nah itu Tujuannya ya Kita mengetahui tanda Atau alamat Jadi alamat ini sudah jadi bahasa Indonesia ya Alamat Jadi Atau tanda Nah Apa tanda yang pertama Daripada kata benda itu Tanda yang pertama adalah Al-khufdu Al-khufdu itu artinya adalah Kasrah Berbaris kasrah Contoh misalkan Disini kata Bismillahirrahmanirrahim Nah Walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya Kemudian kita mengetahui tanda-tandanya Bahwasannya Kata benda Salah satu tandanya adalah Berbaris kasrah Bismillahirrahmanirrahim Kasrah disini ya Akhir kata Allahi disini kasrah Ar-Rahmani disini juga kasrah ya Kemudian Ar-Rahimi Kasrah Nah Semua kata Yang berbaris kasrah Kita pastikan itu adalah kata benda Tidak ada kata kerja Yang berbaris kasrah Paham ya Nah ini yang pertama Tanda yang pertama Baik Tanda yang kedua adalah At-Tanwin At-Tanwin Atau Tanwin Berbaris Tanwin Berbaris An-In-Un Fathatain Kasratain Duhmatain Contoh misalkan Ada kata Rojulun Ya Ada kata Rojulun Disini bunyi Un ini namanya Tanwin Laki-laki artinya ya Kemudian Imra'atun Perempuan Nah Disini kita melihat Kata ini Berbaris Tanwin Di akhirnya Bunyi Un Disini Rojulun Imra'atun Nah kita bisa pastikan Kalau kata ini adalah Kata benda Ya paham ya Walaupun kita tidak Misalkan kita tidak Punya tahu terjemahannya Oh ini kata benda Ada Tanwin Boleh juga nanti Biasanya berbaris Fathatain Rojulan Atau Rojulin Imra'atun Imra'atan Atau Imra'atin Faham ya Taib Kemudian Tanda yang Ketiga Adalah Al-alif Wallam Ada alif dan lam Jadi Sebuah kata Dimasukkan oleh alif lam Kita bisa pastikan Itu adalah Kata Benda Nah perhatikan disini Kata Al-rojul Ada alif lam Di awal Al-imra'ah Al-imra'ah Nah setiap kata Yang ada alif lam Dimasukkan oleh alif lam Maka kita pastikan Itu adalah Kata Benda Ya Itu adalah Kata benda Nah perlu kita Pahami disini Bahasanya Kalau sebuah kata Ada alif lam Maka dia Tidak Bisa ditanduin Gak boleh bunyi Ar-rojulun Ya Disini Hanya Bentuk Dommah Akan Tetapi Kalau tidak ada Alif lam Di awal sini Ya di awal Yang gak ada alif lam Di awal Gak ada alif lam Sini Ya Di awal Gak ada alif lam Maka Dia ditanduin Rojulun Imra'ah Tapi kalau ada alif lam Tidak boleh ditanduin Gak boleh dibaca Ar-rojulun Tapi hanya Ar-rojulun Faham ini Ya Itu adalah Tanda yang ketiga Ada Tanwin Apa Ada alif lam Di awal Kata Nah kemudian Tanda yang terakhir Adalah Huruful Jar Huruful Jar Huruf Jar ini adalah Huruf yang membuat Kata setelahnya Menjadi berbaris Kasra Nah Contoh Misalkan Disini ada Kata Min Min itu artinya Dari Ya Kemudian Fi artinya Di atau Di dalam Tergantung kalimatnya Kita menerjemahkan Misalkan disini Minallahi Dari Allah Ya Maka Setelah kata Min Pasti berbaris Kasra kata setelahnya Minallahi Dari Allah Fil Bayiti Di dalam Rumah Nah ini ya Jadi Ini adalah Tanda-tanda Daripada Kata Benda Ya Ada Al-Khufdu Kasra At-Tanwin Bunyian In'un Atau Masuki Alif Lan-lam Atau Ada huruf Jar Nanti huruf Jar Kita akan Buatkan Pembahasannya Khusus Huruf-huruf Apa saja Yang termasuk Huruf Jar Ya Huruf Jar Nah itu ya Cara memahami Kata Benda Beserta Tanda-tandanya Demikian ya Video kali ini Semoga manfaat Bagi Teman-teman Yang belum paham Boleh dituliskan Di kolom Komentar Atau Request Materi Apa yang akan Kita bahas Di Video berikutnya Yang teman-teman Butuhkan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih